Oke guys, welcome to my channel Kerja Keras Seperti biasa sebelum menonton video ini Please like and subscribe and share Nya guys Nah dan jangan lupa pula ikuti step by step Dari video ini agar nantinya Tidak gagal paham Untuk sementara kita stay at home dulu ya Jangan kemana-mana untuk memutus Mata rantai virus corona Nah Kali ini kita lagi berada Di transaksi Ini pemainnya Gak skill sniper and magic ya Personal skillnya itu Wing sama sniper Cuman disini banyak juga Peminatnya Ini di lelang ya Di action Ini udah 22 coin Jadi saya gak ikutan ya Karena umurnya udah terlalu tua 23 tahun dan skillnya Gak bagus juga Nah kita jadi penonton Aja kita Ibaratnya ikut survey ini Kita survey Berapa coin Sampai So outnya ini Ini star nya 5,9 Upp Cuman 31 coin Udah Dapat ya Striker yang berskill Nah buat yang Coin nya sedikit Saya saranin Itu bisa Sekali main Kayak action ya Nah Ada sedikit perbedaan Buat yang belum tau ya Di versi 2020 ini Kita gak terlalu sulit Untuk mencari Pemain yang Berskill Karena Di menu transaksi Itu udah Banyak sekali Pemain yang Berskill Cuman harganya Gak sama Kayak yang Versi 2019 2020 Udah Beda Ada Untungnya Ada ruginya juga Ruginya Pas kita beli Pemain Itu Kalau mau yang Berskill Itu kita butuh Banyak coin Kalau dulu Kita beli pemain Maksimal 94 coin Atau 96 coin Lupa-lupa ingat Cuman Sebesar itu Maksimalnya Kita udah dapat Pemain yang 18 tahun Dan bintangnya 6,9 Itu Maksimal Udah 96 coin 96 coin Jadi kita udah Dapat pemain Yang Muda Dan Bagus Sekarang Seperti ini Yang 18 tahun Star 6,9 Skillnya 2 Itu Harganya Mencapai 162 Coin Cuman Keuntungannya Kalau kita Banyak Coin Kita Lebih Gampang Mendapatkan Pemain Yang Berskill Cara Mencarinya Kayak gini Kalau kita Butuh Apa Kita tinggal Isi aja Posisinya Apa Terus Skillnya Apa Nah Seperti ini Kita Dapat Bintang 5 Ada Skill Skill Thief Itu Dulunya Kalau bintang 5 Itu Bisa Kita Dapatkan Dengan Harga 14 Atau 20 Coin Paling Mahal Sekarang Sekarang Bisa Mencapai 80 Coin Padahal Dia cuman Star Atau Bintangnya Bintang 5 Seperti ini Umur 23 Tahun Delono Coba Coba Dilihat Yang ini Delono Sampai 87 Coin Untuk Membeli Langsung Sedangkan Penawarannya 59 Sementara Cuman Harus Menunggu 24 Jam Ini Buat Yang Baru Main Oke Nah Keuntungannya Disini Kalau kita Punya Pemain Bisa Kita Jual Mahal Ini Sepertinya Sedang Di Bit Orang Bit Gak Bertanggung Jawab Kita Cancel Dulu Oke Cancel Coba Dilihat Disini Kalau Dalam Menjual Pemain Kita Bisa Mendapatkan Untung Yang Sangat Besar Padahal Pemain Ini 22 Tahun Itu Bisa Kita Jual 174 Coin Jadi Kalau Dipotong Pajak 50% Kita Bisa Bisa Dapat Kisaran 80 Coin Lebih Padahal Pemainnya 22 Tahun Dulunya Maksimal Paling Bisa Kita Jual 47 Coin Padahal Pemain Kita Skillnya 3 Nah Itulah Keuntungannya Dari Sistem Yang Baru Ini Kita Bisa Menjual 4 Kali Lipat Dari Dulunya Seperti Itu Dulunya 47 Coin Sekarang Kita Bisa Jual Lebih Dari Itu Seperti Ini Captain Kalau Kita Beli Di Transaksi Otomatis Pasti Dapat Ratusan Coin Kita Jual Kembali Harganya Murah Otomatis Kalau Kita Ada Sistem Baru Ini Jual Bisa Dengan Harga Yang Lumayan Kita Tidak Rugi Rugi Banget Nah Seperti Ini Pikir Kasilas Gold Civer Bisa Kita Jual Maksimal 80 Coin Biasanya Tidak selamat menikmati